Cik Cik 1 2 3 Cik Terlebih dahulu kita putar video yang akan kita potong Agar kita mengetahui durasi mana yang akan kita potong Baik kita buka videonya Ini dia kita buka menggunakan aplikasi VLC Selanjutnya kita akan membuka APK untuk memotong videonya Kita akan menggunakan APK ini Kita cari video yang akan dipotong Ya ini dia kita scroll Kita drag ke sini Nah ini Baik APK ini sebenarnya berfungsi sebagai converting video Dan juga bisa kita potong beberapa durasi videonya Entah itu menit-menit awal dan menit-menit akhir Bahkan kita bisa mengambil di tengah-tengahnya Itu terserah kita Baik langsung saja cara memotongnya Pertama-tama kita klik di bagian chapter ini Dan ubah menjadi second Kemudian tentukan menit awal yang akan kita potong Kita ubah disini satu Kita ditemani dengan suara kucing disana Selanjutnya di bagian akhir Ini 7.50 Kalau durasi satu jam disini kita bisa klik satu disini Atau lebih Baik kita sudah mengubahnya Teman-teman juga bisa mengubah kualitas videonya Disini Entah itu pass 1080px 30 Pass 720px 30 Dan sebagainya Kita akan menggunakan pass 720 Dan kita akan menyimpannya di folder tadi Ya kira-kira sudah cukup Selanjutnya kita klik start Untuk proses convertingnya Dan tunggu sampai proses convertingnya selesai Baik kita tunggu sampai proses selesainya Sambil kita joget Sambil kita jajah Dan sebagainya Asik Ciki-ciiki break Baik teman-teman proses convertingnya sudah selesai Ini dia Selanjutnya kita lihat hasilnya Baik ini dia hasil convertingnya Ukuran filenya 24,763 KB Dan aslinya adalah 47,358 KB Sekarang kita coba memutar videonya Nah jadi hasil pemotongan videonya sekitar 6 menit 49 Kita lihat aslinya Ya ini dia Dia 12 menit 24 detik Nah jadi seperti itulah cara memotong video Tanpa menggunakan apk editor video Dan tanpa dirender terlebih dahulu Cukup kita memilih durasi mana yang akan kita potong Selanjutnya menunggu sampai converting selesai Baik sebelum kita menutup video kali ini Ada hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman tentang kelebihan-kelebihan dari apk ini Kelebihan yang pertama adalah apk ini bisa didapatkan secara gratis dan mudah Kedua cara menggunakannya sangat mudah Ketiga hasil convertingnya sangat bagus dan bisa mengurangi ukuran filenya sampai 40% dari aslinya Kebetulan saya sering menggunakan apk ini Teman-teman bisa mengecek semua video saya di channel ini Teman-teman juga bisa memilih kualitas videonya Entah itu dari kualitas tertinggi sampai terendah Sampai ke bawah Keempat bisa menempelkan subtitle Teman-teman bisa menempelkan subtitle nya disini Klik input srt Kemudian siapkan subtitle nya yang berformat srt Kelebihan yang kelima dari apk ini adalah bisa mengubah kualitas audionya Teman-teman bisa mengubah audionya disini Kelebihan yang keenam adalah Tanpa ada watermark nya Teman-teman bisa mengecek di pgw saya ini Disini tidak ada watermark Ini hanya watermark dari saya Dan banyak sekali kelebihan-kelebihan lain dari apk ini Silahkan teman-teman mencobanya Karena apk ini sangat gratis dan mudah digulangkan Baik sampai disini tutorial kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan di komentari Sampai ketemu di sejarah selanjutnya Terima kasih